Halo semuanya selamat datang di kelas bulan ini ya bulan September kali ini kita mau belajar tentang support dan resisten nah kenapa support dan resisten karena kita mau mulai dari awal ya kita belajar teknikal dari awal dari nol lah kalau dari nol yang harus kita belajarin berarti kita ngurut dari support resisten dulu yang paling dasar banget kenapa? karena kalau kita udah bisa support resisten nanti kalau beli saham itu udah enak gitu tahu kapan harus buy, kapan harus sell, kapan saham tersebut harus di hold atau misalkan tahu kapan saham tersebut harus di cut loss dan sebagainya jadi ya supaya tradingnya mudah dan nyaman juga kalau kita udah bisa ngebuat support resisten kita sendiri nah oke langsung aja nah ini social media kita ya nanti kelas ini akan ada rekamannya dan di upload ulang di YouTube jadi yang mau nonton ulang nanti kalau belum paham atau buat temen-temen yang nggak join kelas ini nanti di upload ulang di YouTube bisa nonton ulang di YouTube kita nah channel telegram kita ya oke langsung aja ke apa yang akan kita bahas pada malam hari ini itu ada empat pokok utamanya ya yang pertama apa itu pengertian dan konsep dari support resisten itu sendiri jadi sebelum kita mengenal lebih jauh kita harus tahu dulu ya pengertian dan konsepnya jadi itu adalah hal yang paling dasar yang kedua kita akan mempelajari jenis-jenis support dan resisten jadi support resisten itu sebenarnya jenisnya itu banyak ada beberapa jenis ya memang harus kita ketahui kan mungkin kalau yang belum tahu taunya cuma satu mungkin ya yang tarik garis lurus udah itu support resisten padahal nggak cuma hanya itu jadi banyak ada beberapa ada beberapa juga yang bisa dijadikan sebagai support resisten nah yang tiga kita akan belajar gimana apa itu support resisten mayor dan minor nah ini cukup penting juga untuk kita ketahui mayor dan minor itu seperti apa nah yang terakhir mungkin nanti ada resisten become support jadi RBS strategi jadi ini yang biasanya yang paling lebih fenomenal ya banyak yang menggunakan sistem ini jadi termasuk saya pribadi pun kalau misalkan kalian yang tadar di menu-menu swing itu biasanya banyak pakai RBS strategi ini jadi ya malam ini kita akan kumpas-kumpas tuntas semuanya oke kita akan masuk ke pengertian awal dulu ya kita akan masuk ke pengertian support itu sendiri apa sih sebenarnya support itu jadi support adalah level dimana terdapat kecenderungan harga yang semula turun akan berbalik naik karena di area tersebut demand lebih besar daripada semua ini sebelumnya mohon maaf ya saya agak sedikit flu jadinya mohon di maafin nah kenapa seperti itu karena seperti teori ekonomi ya ketika supply lebih banyak daripada demand jadi ya supply and demand ketika supply lebih banyak daripada demand maka harganya akan turun dan sebaliknya jika demand lebih besar daripada supply maka harganya akan naik nah support ini adalah kalau misalkan harga ketemu harga saham yang udah turun ketemu support itu adalah hal-hal atau tanda-tanda yang baik karena biasanya itu akan ada pantulan lalu selanjutnya untuk resistance nah resistance adalah level dimana terdapat kecenderungan harga yang semula awalnya naik ini akan berbalik turun karena di area tersebut supply lebih besar daripada dimana jadi resistance itu sebaliknya ya kebalikan dari support kalau misalkan support yang awal harga sahamnya turun terus tiba-tiba ketemu area bawah supportnya ini bisa harga mantul ke atas dan sebaliknya kalau resistance yang harga awalnya naik tiba-tiba ketemu area resisten maka nanti harga sahamnya akan berbalik arah akan turun seperti itu simpelnya seperti itu nah agar lebih mudah dipahami support dan resistance bisa diilustrasikan sebagai lantai dan atap nah seperti tadi kita bilang ya kalau lantai ini bisa kita bilang sebagai support dan atap ini sebagai resistance karena kan lantai itu posisinya di bawah contoh kayak gini ini support ya support ini berarti ini area lantai lantai di bawah resistance ini atap sebagai atap nah ketika contoh saja ketika kita menjatuhkan bola ya misalkan kita disini kita jatuhkan bola ke lantai nah biasanya bola itu kan akan mantul nah ketika bolanya mantul ke atas ketika di atas ini ada atap nah biasanya bola itu akan terbentur terbentur atap dan kembali turun terus aja gitu ketika turun terbentur lantai maka dia akan mantul nah ketika disini terbentur atap maka harga sahamnya akan turun nah itu adalah contoh yang paling sederhana ya tentang support dan resistance jadi ya ilustrasikannya seperti itu kalau misalkan support itu sebagai lantai dasar dan resistance itu sebagai atap atasnya nah itu pengertian dari support dan resistance cukup mudah untuk dipahami ya kalau pengertiannya nah oh bentar nah next ini adalah konsep support dan resistance kalau tadi kita udah bahas pengertiannya sekarang kita bahas mengenai konsepnya konsepnya seperti apa nah gini gini support support dan resistance itu gak selamanya ketika harga saham ketemu support gak selamanya harga itu bisa mantul bisa aja break support ke bawah dan sama halnya dengan resistance ketika harganya udah sampai atas atau udah sampai puncak ketemu resistance gak selalu harganya berbalik arah bisa aja resistannya di break ke atas nah konsepnya seperti ini rumusnya ketika resisten di break maka resisten tersebut akan menjadi support dan ketika support yang di break maka support tersebut akan menjadi resisten contoh kalau kita lihat gambar disini ketika di atas ini resisten ya ketika disini di break maka yang semula resisten disini ini berubah menjadi support nah kalian perhatikan kak sebaliknya kalau misalkan disini kan di bawah support nih kalau misalkan harga sahamnya turun terus tiba-tiba di break ke bawah gini maka yang awalnya disini support nah disini akan jadi resisten nah kayak gitu jadi konsepnya itu ketika resistennya di break maka resisten akan menjadi support dan ketika supportnya di break maka support akan menjadi resisten itu adalah konsep dari support resisten yang harus kita ketahui ya yang wajib karena kan gak selamanya saham itu ya terus apa maksudnya terus-terusan aja mantul di support terus mantul turun dari resisten gak selamanya seperti ini kadang juga bisa di break nah ketika di break ini adalah konsepnya nah selanjutnya setelah kita tahu pengertian dan konsep maka sekarang kita masuk ke jenisnya jenis support dan resisten di sini support dan resisten yang bakal kita bahas ini ada 5 jenisnya ya yang pertama ada klasik support resisten lalu ada dynamic support resisten lalu ada fibonacci lalu juga ada psikologi level dan yang terakhir itu adalah gap nah mungkin yang paling biasa dipakai itu kebanyakan atau yang bisa dilihat yang cuma yang satu nih mungkin yang pertama yang udah paling fenomenal banget ya yang paling gampang nah kita akan pelajarin satu-satu dari mulai klasik support dan resisten terlebih dahulu ya nah support dan resisten ini klasik yang klasik itu adalah horizontal jadi kita tarik garis lurus aja gitu tarik garis lurus dari mana garis horizontal adalah garis yang ditarik menyentuh level support atau resisten pada grafik harga jadi ya kita sambungin aja di sini kan ada titik bawahnya ya ada bawah nah di sini ada bawah di sini bawah yaudah kita tarik garis lurus nah itu jadi klasik support resisten yang horizontal kita tarik di atas oh di atas sini area-area atasnya area atas sini satu ini oh di atas-atas sini yaudah kita tarik garis maka jadi resisten sama halnya ketika di sini juga apa di sini banyak tertahan di area-area sini udah kita tarik garis makanya nanti jadi support nah itu untuk yang horizontal nah kalau kita misalkan ambil contoh ya ntar kita langsung ambil contohnya aja nih biar sekalian paham ya ntar dulu saya mau masuk ke trader view dulu ya ke trading view nya dulu ntar ntar dulu guys oke contoh di saham apa ya unilever nah ini contoh saham unilever ya sekarang nah karena tadi kita mau buat area bawah gitu ya supportnya dulu berarti kan kita mau tarik dari slurs aja yaudah kita lihat nih area bawah bawahnya mana aja oke contoh oh ya udah bawah sini nih nah ini di area bawah disini ini area-area bawah nah disini ada bawah ya udah kita buat aja langsung kita tarik garis lurus contoh dari sini nah area-area sini seperti itu kalau atasnya gimana ya atasnya kita lihat di lembah-lembah atas Oh ini daerah atas nih yang gak bisa di break biasanya kalau udah sampai sini harganya kecerpungan balik lagi turun ya udah tarik kayak gitu nah terus ini gimana ya misalkan oh ini kan bisa nariknya disini terus ini yang yang turun lewat garis support ya udah emang eh nggak selalu sempurna gini karena support resistnya tuh nggak selalu misalkan oh kita narik garis misalkan di 4600 wah ternyata ini hari ini closingnya yang candle disini ya di 4530 wah lewat nih ya itu ya udah bisa dikatakan sebagai break berarti support disini jadi resisten pada hari itu ternyata dia berhasil naik lagi berarti tekanan di bawah ini masih banyak ya udah kita buat aja garis lagi di area sini ya ketika kita buat lagi di area sini kan pas disini terbentur lagi nah berarti kan memang di area 4490 ini cukup buat sebagai supportnya seperti itu nah itu yang cara paling mudah ya untuk narik garis support dan resisten klasik atau horizontal lane selanjutnya kalau tadi ngomongin klasik berarti sekarang kita bahas yang dynamic nah beda dengan klasik kalau klasik kan kita cuma narik garis lurus nah kalau dynamic ini kita ngebuat suatu yang namanya garis trend lane nah gadis trend lane ini adalah garis miring ya garis miring yang dapat kita gambar pada grafik harga yang menghubungkan swing low dan swing low lainnya atau lembah-lembah mana sih swing low nya nah disini nih nah ini kan low nya ini low nya lihat kan kalau lurus tadi mah low nya itu sama ya sejajar nah kalau ini kan low nya lebih tinggi tuh low nya lebih tinggi disini lebih tinggi ya low nya lebih tinggi kalau kita misalkan di saham uptrend kayak gini kita buatnya horizontal lane ya itu kurang bagus nah misalkan garis lurus kayak gini ya dia nggak kena-kena supportnya coba kalau kita buat trend lane kan banyak nih mantul deket-deket trend lane kita bisa buy deket-deket area sini nah itu jadi menghubungkan lembah-lembahnya kalau misalkan kita buatin contoh ya kita cari contoh lagi di saham beda nih kita lihat aduh contoh saham kita lihat akra ada nggak ya nah oke akra nih nah pilok kita lihat dari swing low ini kan lembah nih ya area sini dia low nya disini ini juga low dari daerah sini nah yaudah ini low yaudah kita sambungin aja kita tarik kita buat dari sini yaudah kita tarik ke atas nah jadi garis dynamic support resistant yaitu trendline seperti itu jadi kecenderungannya gimana kecenderungan ya selama masih di atas trendline ini ya masih oke gitu tapi nanti kalau misalkan sebenarnya ini masih kompleks ya ini dasarnya aja bisa aja nanti trendline nya kenapa nggak kesini seperti itu itu nanti mungkin di pembahasan lainnya masuk ke trend karena ada major ada minor dan yang lain nah itu masih panjang sebenarnya tapi ini yang dasarnya dulu kita cara narik garisnya aja dulu dari yang low ke low yang lainnya jadi dari lembah-lembah seperti itu itu terus kalau misalkan di saham yang yang down trend gitu ya kita lihat ini kan kalau saham uptrend kita kita ngubunginnya dari titik low-nya ke low-nya nah kalau misalkan di saham yang down trend kita buatnya dari high ke high yang lain nah bentar nah ini kan sahamnya down trendnya turunnya yaudah kita buat aja dari misalkan high-nya di sini kita sambungin nah tuh ketika di sini mau uji trendline nya ini mau break ini kan nggak kuat nggak kuat turun lagi nah di sini mau uji lagi nggak kuat terus mau uji lagi nggak kuat sampai akhirnya turun sampai sekarang makanya selama misalkan belum bisa break dari sini ya belum menarik seperti itu itu cara buat trendline dari yang sahamnya down trend ataupun sahamnya uptrend nah itu yang kedua ya ada dynamic support resistance yang trendline nah ini juga sama dynamic support resistance juga tapi kali ini itu pakai moving average bantuan indikator jadi moving average ini bisa kita jadikan sebagai support and resistance gimana cara bacanya ya kalau misalkan harga MA nya ada di bawah ini kan yang candle ini kan harga saham ya nah kalau si garis MA ini ada di bawah harga candle berarti MA ini kita jadikan sebagai support tapi kalau misalkan garis ini ada di atas harga nih kayak di sini ini kita jadikan sebagai resistance seperti itu guys nah contohnya gimana kalau misalkan kita mau pakai trading dengan dynamic support resistance MA yaudah kita buy kalau misalkan harganya deket-deket ke garis MA nya contoh di sini kan deket buy di sini breakdown nggak bagus ternyata dia bisa masuk lagi oke buy lagi nah di sini deket-deket misalkan buy nah terus tiba-tiba di sini di atas ini nge-break ya nge-break garis MA nya turun ke bawah garis MA yaudah sell nya di sini itu kalau misalkan mau trading dengan bantuan moving average jadi kalau misalkan tadi tuh kita buat garis sendiri nah kalau pakai MA kan nggak ya lebih mudah gitu kita cuma masukin indikator nih kita masukin indikator kita masukin indikator moving average nah terus kalau misalkan tanya kita pakai indikator MA nya tuh MA berapa kan banyak nah MA nya itu disesuaiin aja sesuaiinnya gimana sesuai dengan trading kita jangka waktu tradingnya kalau misalkan kita tradingnya tradingnya dalam jangka waktu lebih pendek gitu ya atau dari trading aja yang beli sore jual pagi atau beli pagi jual sore gitu itu cukup pakai MA 5 sebagai acuan supportnya tapi kalau misalkan kita yang main swing mingguan sampai bulanan kita bisa pakai MA 20 atau MA 10 sebagai acuan support resistant nah ini kita coba jajal pakai MA 20 ya nah di saham BN dah kita lihat contohnya nah jadi yaudah masukin indikator MA kita nggak usah repot-repot apa nggak usah repot ngegaris gambar trendline kayak tadi kalau perhatiin disini nah ketika harganya udah masuk atau break ke atas area MA nya disini ya nah disini kan udah breaknya ya naik di atas MA yaudah ini bagus berarti berarti si MA nya udah jadi support yaudah jagain 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 nanti sel kapan nah disini kan breakdown yaudah mungkin sel dulu wah tiba-tiba masuk lagi nih nah itu menarik lagi kayak gitu kalau misalkan kita mau jaga pakai MA sebagai acuan support dan resistant yang lebih modern ya nah itu dynamic support resistant ada dua jadi yang pertama itu trendline yang kedua itu bisa pakai moving average kalau yang nggak mau ribet nah selanjutnya selanjutnya itu adalah Fibonacci retracement nah Fibonacci ini dibuat dengan menghubungkan titik low ke titik high jadi kita kalau mau gambar Fibonacci itu narik garis ya narik garis dari swing low nya atau titik terendah dia ke titik tertingginya rasio Fibonacci itu sebesar 23,6 38,2 50 61,8 dan 100 tapi disini kalau kalian perhatikan Fibonacci yang bisa saya pakai ya ini yang digunakan untuk menentukan support karena saya jarang pakai resistant karena ya nggak terlalu butuh aja gitu lebih baik cari support nya aja buat entry area yang ideal nah ini saya narik dari mana saya tarik dari swing low yang disini ke swing high yang disini maka menghasilkan titik-titik ini nah ketika dia naik kan koreksi pas sampai 38,220 nya pas disini habis itu lanjut naik lagi nah pertanyaannya sebenernya ketika sahamnya koreksi pakai Fibonacci dia turunnya itu akan sampai mana sih nah itu sebenernya agak susah untuk kita perhatikan ya tapi yang harus yang yang bisa kita ketahui itu cuma kalau misalkan sahamnya emang super strong up trend biasanya dia akan berhenti di 38,2 biasanya untuk saham-saham yang super strong uptrend kayak gini ini kan strong uptrend banget ya uptrendnya tuh solid makanya cukup sampai 38 aja nah kalau misalkan sahamnya trendnya uptrend tapi nggak strong banget biasanya dia bisa sampai 61 makanya 61 ini angka crucial support terah ya bisa disebut ini sebagai support 1 terus 50 ini support 2 dan 61 ini support 3 seperti itu untuk area Fibonacci nah kalau misalkan mau narik Fibonacci contoh nih di BNBN ya kalau kita lihat bentar nah Fibonacci ada disini ya Fibonacci retracement kita tarik dari swing low swing low nya dimana nah ini kita cari titik terendahnya ya area sini aja nih titik terendahnya oh yaudah disini ini tarik dari sini ke high nya dimana nah area-area sini pas ya nih disini ini di atas sini yaudah kita tarik kita lihat nah nah sebenernya nariknya tuh dari shadow atau dari badan sebenernya sama aja cuma nanti kita pasin aja kira-kira oh lebih bagus di shadow angkanya gitu ya kalau misalkan saya tariknya cuma dari badan oh ternyata ini pas nih kalau dari badannya mentok cukup di 5-0 tertahan disini nah itu sebenernya nggak ada yang bener nggak ada yang sama-sama sama bener tapi ya kita lihat aja presisinya pasnya tuh yang gimana angka ininya ternyata disini tuh jauh lebih pas ketika low nya di badan high nya di apa di shadow tapi saya biasa pribadi saya biasa tarik dari badan ke badan aja ke badan body body candle nya ya ternyata si PNBN ini ketika naik disini jadi kan ini contoh disini nih ya kalau kita replay nih nah bentar nah kalau kita replay kayak gini ini kita nggak bisa nih handle kayak gini tuh nggak bisa kita tarik pibu nya karena kita belum tahu swing high nya tuh ini bahkan ketika contoh kita tarik satu lagi deh oh nggak aduh ntar lo ntar ya kita tarik satu lagi nih hmm nah kita tarik dari sini aja nah kita kalau kalian lihat kayak gini sekilas kalian nggak bisa langsung tarik pibu kayak gini dari low ini ke high oh nggak oh kayak gini ya ini tuh belum jadi high kalau secara daily ya secara candle daily kayak gini ini belum jadi high belum jadi oke ini udah konfirmasi swing low karena udah abis itu dia langsung naik tapi ketika nyari swing high nah harusnya tuh setelah itu ada candle turunnya oke belum bisa nah ini juga masih belum bisa nah ini juga masih belum bisa jadi kan masih terus bikin titik apa masih terus naik atau misalnya ya kalau masuk ke timeframe lebih kecil ya masih terus buat titik tertinggi baru nah terus nah udah candle merah kayak gini berarti bisa kita selesai oh berarti itu kemarin high nya last nya puncaknya gitu ya udah kita tarik aja oke dari low kita tarik ke high nah udah ya udah tunggu di area berapa nih oh 38,2 nya di area di harga 1990 lalu di angka 50 nya itu di harga 1900 dan di 61 nya di harga 18,2 ya udah kita tunggu aja di sini di area-area sini kita tunggu nah udah mulai turun nah mulai turun udah mendekati 38,2 nya nah ternyata 38,2 nya di break dan dia sampai koreksinya di 50 nya 50 nya nah udah sampai di 50 disini ini nyentuh dia mulai naik lagi berarti kan tekanan bay nya ini disini cukup kuat lumayan kuat nah ternyata dia turun lagi turun lagi candle nya jelek nah ketika udah turun sampai sini berarti 1990 nya ini bisa kita asumsikan sebagai resisten nya oh berarti ketika dia turun nge-break disini ini resisten nya nih masih gak bisa di break nih masih gak bisa keluar mau coba keluar nah udah mulai keluar udah oke nih oh berarti konfirmasi nya 50 nya berarti support nya cukup kuat kayak gitu nah naik terus naik terus naik terus nah kan enak jadi kayak gitu contoh kalau kita oh ternyata ini kurang presisi nih coba nih kalau kita kesiniin atau kita dari badannya oh ternyata lebih presisi kalau dari badannya ini sampai di 50 nya itu bisa seperti itu untuk Fibonacci nah posisi sekarang kalau misalkan kita aduh bentar nah kita tarik Fibo nya dari kita contoh ya hmm low ini pnbn kan low ke high yang sekarang nah pasnya disini enak nih disini juga 50 nya pas ya pentok di area sini nah jadi ya tunggu aja area-area sini tunggu area-area sini itu ya mungkin kalau dapet area sini lebih oke nah untuk Fibonacci nya settingannya itu kan beda-beda ya nah kalau settingan saya pribadi nih kalau kalian nah udah yang di checklist ini cuma 2-3 aja gitu kalau yang mau ikutin tapi kan kalau misalkan bawaan tuh banyak ya yang di checklist ini juga di checklist ini di checklist jadi ya biar gak berada fokus ketiga ini itu kalau kita menentukan support menggunakan Fibonacci sebenernya kok Fibonacci itu masih kompleks ya masih bahasanya itu masih panjang lagi mendalam lagi sebenernya lebih dalam lagi rasio-rasio nya tapi itu sebagian dasarnya aja tapi itu juga sebenernya harusnya sudah cukup untuk menentukan support dan resistance itu Fibonacci nah selanjutnya itu ada gap 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 ini adalah kalau yang belum tahu ya gap adalah celah kosong di dalam chart yang timbul akibat adanya lonjakan harga yang terjadi karena tidak ada transaksi pada level tersebut gap bisa digunakan sebagai area support dan asisten bagaimana sih cara apa cara terbentuk gap contoh nih disini contoh aja ya ini misalkan closing kemarin 3000 ternyata besoknya tiba-tiba cuma ada transaksi di harga 2500 gitu 2500 nah berarti kan dari 2500 ke 3000 itu jaraknya kan jauh ya jaraknya jauh dan gak ada transaksi gitu nah itu makanya kenapa jadi gap ini gap down namanya disebutnya kalau ke bawah kalau ke atas namanya gap up nah makanya kalau misalkan kenapa menu pagi itu ada tulisan kan jangan dikejar kalau udah gap up nah itu bisa aja bahaya udah rally atas takutnya di anjok dibanting jadi ya meminimalisir resiko ngetakutnya seperti itu jadi ya kalau udah gap gap kayak gini gak bagus agak ngeri agak ngeri nah gap ini bisa kita acuan sebagai support dan resisten kenapa? karena gini banyak pertanyaan sebenernya gap itu bisa ditutup gak sih? gap bisa ditutup gak sih? sebenernya sama gap ini ada banyak lagi jenisnya ada banyak lagi macamnya ada beberapa gap emang harus ditutup ada yang emang gak tapi kecenderungan kecenderungan adalah gap itu akan ditutup pertanyaannya kapan akan ditutup? nah itu yang kita gak tahu makanya kenapa bisa disebut sebagai support dan resisten nah contoh disini ini gap berarti gap dong berarti disini jadi resistennya nah ketika jadi resisten ketika samanya turun naik nih berusaha nge-break resistennya gak bisa-bisa ketika nge-break gagal turun lagi mau nge-break lagi gagal lagi akhirnya disini di-break nah ketika gap ini disini jadi resisten ketika udah di-break berarti gap ini jadi support kan ketika support naik nah turun ya mantul nah itu adalah konfirmasi bahwa gap itu bisa dijadikan acuan sebagai support dan resisten makanya ketika misalkan contoh wah harga samnya masih disini contoh ya ini belum ada nih wah yaudah nih ini ada potensi nih masih ada potensi buat nutup gapnya nah makanya kalau udah misalkan udah naik atau udah mendekati kayak gini itu potensi untuk tutup gap itu lebih besar daripada contoh misalkan beli disini lama gitu oh gap pasti ketutup kok tapi kan gak tau siapa tau kalian dibawa turun dulu lebih dalam nih sampai sini dulu kan agak beresiko ya jadi gak bagus juga jadi ya tunggu aja kalau emang udah deket-deket area gapnya oh iya berarti gapnya mau ditutup nih sebagai target gap itu untuk gap yang mudah lah simpelnya kalau gap itu harus kayaknya satu lagi deh bener ya satu lagi harusnya kayaknya gak kebawa ke psikologi level aduh kayaknya ini saya materi ini nih psikologi level tuh gini aduh sorry ya guys kayaknya gak kebawa atau gimana nih psikologi level itu adalah ketika harga saham udah sampai di angka-angka psikologi angka psikologinya berapa ini saya udah buatin contoh nih kayak GGRM nah ini psikologi level namanya angka-angka genap gitu nah GGRM ini di 2018 ntar ya nah contoh nih saham GGRM ya 2019-an 2019 Maret nah ketika dia sampai harganya menyentuh di area 100 ribu nah lihat harga sahamnya angklok terus turun ke bawah nah 100 ribu ini jadi level psikologinya jadi resisten psikologinya resisten kuatnya seperti itu jadi tapi resisten support resisten ini gak hanya 100 ribu ya kayak angka-angka genap aja kayak misalkan contoh mau pergantian harga dari contoh kayak 200 500 1000 2000 5000 nah itu angka-angka genap kayak gitu aja yang kita jadikan sebagai apa sebagai namanya resisten atau support kenapa ini cuma saya aja yang layarnya hitam layarnya hitam tapi ada candle nya loh ini lagi di trading queue emang ada ini ya kayaknya aman sih harusnya lagi share screen ya bang? iya lagi share screen ini di trading queue aman ya kelihatan kan sih ini gak sih di jual itu sih iya aman 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 coba-coba takutnya ntar kita jelasin panjang lebar gak ada gambarnya kan coba ya aman aman oke 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 sih thank you ya nah makanya seratus ribu ini kita jadikan sebagai angka psikologis jadi angka-angka genap seratus dua ratus lima ratus yang mau ganti praksi nah itu jadi level-level psikologis ini GGRM nya contoh ada lagi was kita ini saya was kita inget banget waktu 2020 nyentuh harga 2 ribu ya karena saya pegang pegang sahamnya waktu itu ketika nyentuh 2 ribu jualan ternyata anjlok langsung sampai sekarang saya inget banget karena lu punya nah di area sini nih pas banget eh gak ini 2021-2020 WSKT bentar nah eh 2018 2019 bentar ya nah nah ya sini yang bener lah 2020 2020 2021 sorry 2020 maka hancur marketnya nah inget banget was kita 18 lima oh enggak gak sampai ya 1800 apalagi ya yang hmm contoh kalau lihat dari sini nah disini nih area-area sini nih kalau kita lihat area sini kan udah mau deket nah 1995 ya satu tik lagi kedua itu nah ini jadi resisten psikologisnya ketika udah nyentuh resisten psikologisnya yang gak kuat nge-break ya turunnya lumayan makanya angka-angka angka-angka genap kayak gitu tuh atur kita waspadai biasanya banyak yang mau jualan di angka-angka tersebut gitu itu untuk yang psikologi level aduh ini gak masuk ya sorry banget oke itu jenis support resistance yang udah kita pelajari atau kita ketahui ya yang pertama ada kelasen support resistance udah gampang aja itu tarik garis lurus aja yang kedua ada dynamic kita buat trendline atau kita gunakan tambahan moving average sebagai bantuan kita yang ketiga ada fibonacci cara nariknya juga gampang dari swing low ke swing high pastiin aja perhatiin lalu ada psikologi level dimana itu ada support resistance di angka-angka genap dan yang terakhir tadi gap atau celah kosong yang benar nah itu nah selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu support resistance mayor dan minor bentar ya nah mayor dan minor ini sebenarnya apa sih bukannya support resistance ya udah support resistance aja gak usah dibagi-bagi oh enggak ada juga loh ada terbagi lagi kalau tadi kan kita udah ngomongin konsep konsep pengertian udah ngomongin jenisnya sekarang kita support resistance tuh oh ini tuh support mayor atau minor sih nah itu kebagi lagi kebagi lagi apa langsung aja kita bahas yang pertama kita mau bahas yang mayor nya dulu ya mayor versus minor mayor nya dulu nah support resistance mayor ini adalah support resistance yang merupakan level dari suatu harga yang udah teruji yang udah teruji karena sebelumnya sudah ada 2 pantulan atau lebih pada area tertentu nah makanya yang mayor ini adalah yang istilahnya udah palit udah kuat support resistance nya support resistance kuat gitu udah teruji karena di harga tersebut di area-area tersebut itu biasanya udah banyak kalau support berarti reboot nya itu udah banyak udah beberapa kali pantulan di area tersebut nah contoh mayor resistance mayor nah kalau kalian perhatikan ini ada beberapa resistance ya mungkin area sini area sini area sini area sini nah ini kan udah beberapa kali nih hampir 1 2 3 4 5 nah ini disebut dengan mayor yang udah teruji yang resistennya tuh sering diuji simpelnya gitu mayor itu yang resistennya udah sering diuji lebih dari 2 kali itu udah bisa disebut sebagai mayor berarti itu tuh levelnya tuh kuat kalau misalkan ketemu resisten mayor oh yaudah kalau kalian punya barang oh deket resisten mayor nih yaudah jual dulu aja soalnya sebelum-belumnya juga gak pernah kuat nge-break yaudah jual dulu aja kalau seandainya emang bisa di-break ini pasti bakal kencang sih yang mayor-mayor kalau resisten mayor bisa di-break biasa harga akan kencang naik nah terus nah terus yang minornya oh iya sorry maksudnya yang supportnya nah level harga bawanya sama udah beberapa kali udah teruji lumayan kalau kalian perhatikan ada beberapa ini hampir deket sudah kena udah beberapa kali lebih dari 2 kali oh yaudah oh ini saham bagus nih udah turun sampai support mayornya udah teruji yaudah beli ah deket-deket sini toh kalau misalkan beli deket sini kalau misalkan dia break ke bawah juga risknya cukup kecil terukur kayak gitu nah tapi kalau misalkan yang mayor kek kalau tadi support di-break ya support mayor eh maksudnya resisten mayor di-break harganya bakal kencang kalau support mayor juga di-break biasa harganya juga turunnya kencang karena yang mayor ini kan udah teruji gitu ya jadi level-level sini tuh orang tuh udah nyebut oh ini level-level murah yaudah beli banyak jadi psikologi-psikologi trader tuh pada area-area ini tuh udah ada area murah gitu makanya banyak yang beli makanya udah teruji sebagai support mayornya kalau kita lihat contoh ya kita oh kenapa hmm di salam ini ada ngga nih pas kita nah area-area sini oke nih mayornya nah kalau kita ya udah kita buat garis lurus misalkan ya nah area-area sini area 500 lah sampai 505 oh ini udah beberapa kali nih di apa dicoba sekali disini dua kali bahkan ini beberapa kali ya memantul nah sekarang lagi disini lagi oh berarti nih udah beberapa kali udah lebih dari dua kali oh berarti bisa disebut sebagai support mayor nih support yang lumayan kuat gitu yaudah spekulasi ya beli disini kalau misalkan dia breakdown ke bawah yaudah jual dulu seperti itu nah kalau misalkan atasnya atasnya juga berarti sama nih gitu udah beberapa kali di uji ya beberapa kali di uji area sini ternyata masih ngga bisa di break nah yaudah berarti ini mayor juga karena udah teruji pokoknya yang udah teruji yang di level tersebut biasanya beberapa kali gitu mengalami technical rebound atau rejection nah itu bisa disebut sebagai mayornya oke kalau itu pembahasan tentang mayornya next kita bahas tentang minornya jadi kebalikan nih kalau mayor itu yang kuat simpelnya mayor itu yang kuat nah kalau minor itu yang lemahnya gitu nah support resistant minor ini merupakan level suatu harga yang belum terlalu uji yang belum di uji banget lah istilahnya karena sebelumnya hanya memiliki satu atau dua pantulan aja jadi ngga lebih dari dua nih kalau minor itu kalau mayor itu kan tadi lebih dari dua pantulnya juga banyak ya nah contoh di kayak gini ini kan ada empat kali disini juga ada empat kali nah kalau minor ini cuma satu kali atau dua kali udah kayak gitu nah contoh kalau resistant mayor ini kena oh ini ada satu resistant nih naik nah ya udah dua kali doang ternyata turun lagi ya ya udah ini mayor aja resistant mayor jadi ngga terlalu istilahnya ngga terlalu banyak mengalami rejection dari nah kalau misalkan ini naik lagi muji lagi nah ini baru disebut minor karena cukup dua kali ya udah itu makanya jadi mayor nah selanjutnya yang supportnya sama ketika kita buat di area sini nah ini cuma dua kali aja kan sekali dua kali abis itu harganya langsung nge-rally nah biasanya support resistant mayor ini terjadi di saham-saham yang gerakannya volatile atau saham lapis dua lapis tiga tuh yang gorengan gorengan tuh biasanya support mayor kayak gini kalau yang minor itu ya saham-saham yang istilahnya saham blue chip lah kayak gitu ya nah kalau misalkan saham-saham third liner second liner itu biasanya support resistennya mayor makanya sekali dua kali udah rally lagi kan sekali dua kali turunnya lumayan itu biasanya terjadi di saham-saham seperti itu ini kan kalau blue chip atau yang penghuni LK45 jarang banget nih ada pendol kayak gini naiknya nah upfront nya gila kayak gini kan jarang itu untuk contoh support resisten mayor dan minor nah yang terakhir mungkin pembahasan terakhir ini adalah RBS strategy yang mana ini cara kita buy nya ya kayak resisten become support ini masuk ke konsep tadi jadi ketika misalkan resisten di break makakan resisten jadi support nah ketika support di break maka support itu jadi resisten nah itu gak usah kita masukin ke watchlist kita tuh saham-saham yang break support tuh nah saham-saham yang masuk watchlist kita adalah saham-saham yang break resisten nah makanya ketika break resisten berarti resisten tersebut jadi support makanya menarik nah RBS ini adalah strategi merupakan strategi trading yang akan membeli suatu saham ketika harganya baru break dari area resisten lalu mengalami koreksi menuju support nah jadi ketika contoh gini nah misalkan ini area resisten ya ada harga nah harga di resisten gak kuat di break gak kuat di break nah tiba-tiba break nah ini bisa kita watch kita siap-siap tapi ketika baru break kita gak langsung buy nanti tunggu tunggu kapan tunggu koreksi turun ke supportnya yang awalnya disini jadi resisten maka disini jadi support nah tunggu di area sini tunggu di area sini kalau dia udah turun sampai sini nah ini menarik untuk kita buy nanti harganya kalau udah koreksinya udah oke nanti akan melanjutkan ke naik kak itu RBS nah contohnya kayak gini ya inilah contohnya disini kan ada area resisten ya area resisten kayak kalau kalian misalkan udah belajar pola cat pattern juga disini ada satu pola nih tuh ada cap ini handle nya ya nah ada pola cap handle ini neckline nya tiba-tiba resisten ini di break disini boom di break dengan handle yang cukup panjang nah ketika handle panjang disini closing disini udah konfirmasi nih bahwa dia tuh break resisten oh berarti yang awalnya disini resisten ini jadi support nah tapi disini kita gak langsung buy kita gak langsung buy karena gak masuk ke RBS strategy ini masuknya ke BOB strategy atau buy on breakout ya kalau buy on breakout mungkin disini bisa aja langsung buy tapi enggak untuk RBS enggak ntar dulu kita gak langsung beli belinya kapan ya tunggu tunggu koreksi di area support tunggu dia turun terus pertanyaannya oke kalau turun kita buy tapi kalau misalkan harganya gak turun atau lanjut rally terus kita gimana dong udah gak dapet barang gak dapet barang itu aja karena gini karena ketika kita buy disini oke kita buy ini risk kesini tuh terlalu jauh nih kalian kalau misalkan beli disini tiba-tiba harga beli disini ya contoh beli disini di close tiba-tiba harga sahamnya turun sampai sini ini pasti gemeter nih ini hampir ARB mungkin mungkin minus 10% udah gemeter kan udah gak enak udah gak enak gitu kalau sahamnya minusnya gede yaudah pasti gemeter panas dingin yaudah bawahnya pengen cut loss gak tau cut lossnya kita disupport belum beri support gak tau kita cut lossnya habis cut loss kita reboot nah itu adalah biasanya contoh yang gak bagus ya itu kita cut loss sebelum emang dia break supportnya nah itu kita tunggu tunggu kapan nah tunggu dia turun pas kan ternyata ketika dia naik disini di break disini harganya turun nih candle-candle turun nah pas nih dekat area support yaudah buy area-area sini dapet langsung rally nah biasanya kalau saham-saham yang gorengan atau saham ya pokoknya gorengannya itu tuh jarang kalau dia break dia jarang jarang apa jarang refresh dulu jarang balik ke support lu bisa kalau udah rally yaudah rally aja terus sampai nanti waktunya tiba ARB berjilin kayak gitu kan kalau digorengan tapi kalau misalkan di saham lapis 1 lapis 2 ya masih oke lah untuk misalkan dia turun dulu atau uji supportnya dulu biasanya kalau saham lapis 2 lapis 1 cukup jarang ya kalau misalkan dia break lanjut rally itu jarang kecuali emang lagi sahamnya tuh lagi booming banget nah itu untuk RBS strategi nah saham menarik nih ini satu contoh menarik ya yang bisa kita nonton ini kalau coba komen ada yang tau gak nih saham apa sahamnya naik di sini sampai sini turun sampai sini turun lagi gak kuat area sini berarti kita jadikan sebagai resisten gak kuat nge-break turun lagi tiba-tiba di sini sampai lagi masih belum kuat break turun dikit nah tiba-tiba di break dengan volume yang cukup gede wuh di sini volume nya gede banget break break ya dengan oh dengan candle yang cukup gede panjang nah ketika break di sini kita gak langsung beli kan ya kita tunggu RBS nya nah ternyata dia bener turun 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 pas nih yang awalnya di sini resisten kita tarik lurus maka jadi support pas banget hari ini ARB ternyata close nya ditarik ini sudah pantau nih pantau pagi-pagi ARB tapi gak berani beli ya karena ARB kalau ARB kunci kan biasanya-biasanya itu lanjutnya gak tau pas close itu langsung ditarik ke minus cuma 1% kalau gak salah tau gitu jadi saya coba ada yang tau gak nih mau tau gak sahamnya apa saham saham baru IPO ini saham-saham baru IPO bisa kita pantau bareng ya saham ini ini nama sahamnya guys ku sepil tuh lihat aja deh nanti di trading queue sahamnya nih kalau kita buka trading queue bentar nah sahamnya kayaknya gambarnya masih ada kan bener nah kalau sahamnya uptrend kan kalau uptrend nya menarik nih ya yaudah kita watch nih saham-saham uptrend kayak gini uptrend buy nya yang bener pas dia misalkan swing low nya nah kalau misalkan kita buat Fibo kita contoh buat Fibo ya jadi narik kan nih dari low yang disini aja ya kita tarik low disini ke high yang disini kok hmm sampai sini enggak lah bagus disini nih sampai atas sini nah pas kan area sini nih area yang bawah ini ini pas di 5.0 nya di 6.75 pas banget low hari ini di 6.75 sekarang 7.15 ya walau mungkin kalau kita mau toleransi kalau selama masih di atas 6.40 tuh masih oke kalau mau toleransi tapi ya kalau misalkan mau pakai RBS yang strategi disini yaudah 6.75 kalau misalkan closing di bawah itu prefer out dulu deh ngeri ngeri dia bisa turun lebih dalam kayak gitu nah itu eh jadi pas banget menarik apalagi ya yang menarik tuh sekarang sih udah jarang ya udah gak ada saham yang brick brick nih yaudah susah apa yang brick hmm ntar dulu apa ya saya gak ada soalnya market sekarang jelek banget kayaknya gak ada saham yang baru brick nah akra nih contoh nih ya nah oke contoh akra kita RBS nah pas kan area-area sini tuh kalau kita buat resisten di sini ini resisten resisten tiba-tiba di sini di brick dengan channel yang cukup oke nah ketika di brick dia koreksi sampai area resisten di sini ya dia mulai mantul lagi kalau mau beli gimana caranya yaudah buy aja jaga misalkan sampai batas toleransi udah 12.55 selama di atas 12.55 boleh di hold kalau misalkan dia closing di bawah 12.55 yaudah out dulu kalau di ini di brick supportnya ya ini bisa jadi resisten lagi kalau di brick larinya kemana ya larinya bisa ke low yang di sini lagi nah kayak gitu tapi selama ini gak di brick harusnya ya bisa bisa nguji lagi ke area atas ke area-area high yang di sininya ke 1500 kayak gitu itu contohnya terus saham hmm bentar ya aku ingat dulu hehehe pan R ada gak ya nah ini ee oke udah ada gambar yang menarik hehehe oke ee bentar nah perhatikan ya kalau misalkan di sini ini ini sebelumnya ee resisten ya ini resisten resisten ini belum berusaha di brick gak kuat berhasil di brick ternyata di brick nah ketika di sini di brick ya candle ini nih tanggal 19 udah ternyata besoknya ya koreksi nah koreksi nah koreksi masuk ke area supportnya nih ini menarik boleh di buy sampai sekarang nah ketika di sini naik lagi ini mulai naik lagi ya nah mulai menarik lagi dimana ya kita cari low yang terakhir low yang terakhir low yang terakhir ada di area 270an nah ini menariknya kalau misalkan dia bisa turun lagi sampai area 268 mungkin 270 selama dari situ masih oke kalau gak ya dia turun lagi ke bawah itu kalau untuk RBS itu sih kayaknya cukup simple ya kalau support resisten yang beberapa kita pantau tapi cukup simple dan powerful banget nah itu aja mungkin materi malam ini kayaknya udah hampir 1 jam kalau yang belum ngerti atau ada pertanyaan boleh banget mau tanya apapun bebas kalau materi silahkan guys yang mau chat atau semoga cukup mudah dipahami ya kalau belum paham nanti bisa nonton rekaman ulang ya bang mau nanya bang iya gimana kalau menurut lu tuh yang buat apa buat nganalisa itu paling enak atau paling bagusnya tipe resisten support resisten yang mana bang oke nah kalau pakai pertanyaan support resisten yang mana sebenernya tergantung situasinya tergantung situasinya kalau misalkan gini kalau misalkan di saham contoh deh oke kayak akra nih ya tadi kan akra bentar kita hapus dulu nah kalau saham yang upgrade gini ini bisa kita kombinasi jadi nggak kita cuma pakai satu doang contoh oh yaudah gua cuma mau pakai horizontal lain aja ah dimana nih wah low yang terakhir di area-area sini nih ya area-area sini yaudah nah ternyata di sini low di sini oke dia tertahan di 700 naik lagi tertahan di 700 kita belum beli yaudah nanti deh ternyata kita ketinggalan wah ternyata dia nggak turun lagi sampai 700 karena sahamnya uprend kalau emang sahamnya sideways mungkin masih oke ya karena dia sideways kan bolak-balik aja di area support resistennya di area range harga tertentu ya nah kalau misalkan uprend kayak gini yaudah kita kombinasi kombinasi kombinasinya dengan apa ya dengan trendline kita tarik dari low yang di sini ya mungkin bisa kita tarik kesini nah area-area sini kita sambungin aja nah kita sambungin terus gimana lagi yaudah kita buat lagi eh apa kita tarik lagi pibo nya kita cari harganya kalau misalkan dari sini yang paling ideal kalau sekarang ya kalau saat ini kalau contoh di sini nih mungkin tarik dari low sini ke high yang di sini oke nah kita tarik sampai di sini ya karena kita asumsikan baru sampai sini nih pas kan di area 61 nya dia terpaham makanya sebenarnya kombinasi sih kayak kita gak bisa cuma ngeliat eh harga pakai satu support resisten aja kalau bisa sih kombinasi supaya kita dapat informasinya tuh lebih banyak gitu kalau kita cuma ngandelinnya garis lurus doang gitu atau trendline doang yang kita buat gitu nah contoh yaudah kayak gini aja nah kayak gini kayak gini nah itu agak kurang sebenarnya lebih bagus ya kita kombinasi aja karena kita kan udah tahu semuanya kayak gitu nah setelah kita kombinasi kita kan punya banyak informasi nah kalau kita udah punya banyak informasi ya udah enak nge-tradingnya juga itu sih paling oke thank you oke moga jelas ya kayak contoh yesg sekarang nah ini beberapa kombinasi banget kan dari mulai garis lurus yang ini dibawah garis lurus terus juga pakai trend di sini pakai apa channel ya trend gitu nah ketika dia kan enaknya kalau misalkan kita cuma pakai garis lurus oke kita misalkan bentar aku hapus dulu nih hmm sorry bang 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 ini tampilan di bawah masih fibonasi retrasment oh iya aduh sorry sorry belum dipindahin nah gini contohnya kalau misalkan kita pakai apa pakai kombinasi ya atau campuran yang lain support resistance ya pakai yang lain kita punya banyak jenis informasi di sini oh ketika harganya di sini nih di candle yang ini 16 September wah ternyata ya oke secara horizontal lain dia ada di support yang di sini karena sebelumnya resistance kan di break jadi support oh tapi ketika kita pakai uptrend channel oh pernah ternyata di sini udah break garis uptrendnya nih wah udah mulai gak bagus nih kalau udah break garis uptrend berarti udah mulai gak menarik kan nah ternyata bener secara horizontal lain ini masih ada di support ya beberapa hari doang kan retrace mau masuk lagi gak kuat ternyata di breakdown kebawah malah di break kebawah nah ini kan makanya ketika kita punya informasi oh ini udah break trendline channelnya udah kita waspada hati-hati kita ukurangi korsi dulu nah kayak gitu itu sih enaknya nah terus kalau misalkan kita cuma eh apa kita campuran juga kita pakai fibonacci juga yang kita tarik dari low yang di sini ke high yang di sini ya itu kita dapat angka-angka ini oh ternyata lebih enak ya ngelihatnya kayak gitu itu sih jadi ya lebih di market itu ketika kita punya banyak informasi ya kita lebih enak aja gitu oke bang kalau misalnya apa pakai kombinasi gitu yang di antara 5 tadi tuh yang super resisan itu ketika misalnya kita udah kombinasi nah angkanya itu tuh bakal eh jauh atau deket bahkan misalnya fibonacci ini supportnya misalnya ini berapa nih 9 berapa nih 9 kalau misalkan dan kita pakai fibonacci ini supportnya 600 lah tapi ketika misalkan trendline itu angkanya itu untuk mendapatkan supportnya itu jauh nggak dari 600nya atau deket-deketan gitu jadi biar menarik kesimpulannya lebih gampang gitu oke nah kalau misalkan untuk fibonacci biasanya itu sama angkanya itu akan sama dengan horizontal line karena ketika misalkan samanya dengan garis channel itu nggak bakal sama nih contoh ya di area ISG kita bahasnya ISG nah ketika dia candle di tanggal 16 breakdown channel support eh channel garis channel uprend yang disini ini kan udah break nih udah break menandakan dia oh yaudah simpelnya dia udah nggak uprend lagi contohnya kayak gitu secara short termnya ya yaudah kita fibonacci itu kita tarik dari low-nya ke high low yang disini berarti kan high-nya sebelumnya disini ya kita dapet nih shadow yang disini udah kita tarik nah menghasilkan tiga ini oh ternyata dari garis ini ke ini kan lumayan jauh tapi ketika kita kombinasikan dengan horizontal garis lurus gitu istilahnya nah disini pas disini ada support ternyata area support pas banget ternyata fibonacci 38,2 nya ada di area sini jadi sebenernya itu nggak bakal jauh fibonacci retracement dan horizontal tapi untuk garis uprend channel itu kita kan hanya untuk melihat melihat istilahnya trennya kayak contoh nih kita lihat contoh di saham lainnya nah contoh di mapi nah ini tadi contoh saham yang ada masuk ya mapi nah kan kalau misalkan kayak gini tuh kita lebih enak aja kalau kita udah buat garis trendnya kita bisa lihat oh ini sahamnya uprend nih uprend dan kita nyari posisi idealnya tuh kayak gimana idealnya ideal yang maksud ketika kita buy di harga tersebut tuh kita harapkan bisa mantul dan kecenderungannya tuh naik ya nah ini kita buat trendline ya kita buy deket-deket trendline yang udah kita buat gitu kalau misalnya kita mau tarik fibonacci bentar kita bisa sampai sini nih kita hilangin dulu kita repaynya kalau yang uprend kayak gini contoh kita mau cari dari low yang disini aja ya jauh-jauh misalkan sampai sini ya hmm oke karena kita short term kan nah low yang disini bawah ini kenapa nggak narik sampai bawah sini nah kalau misalkan tarik sampai bawah sini ya boleh aja berarti ini kita mainnya lebih panjang lagi nah lihat lebih panjang lagi bisa yaudah kita tarik dari bawah sini nah pas kita dapet nih angka-angkanya terus garis trendline nya juga kita dapet nah kalau kayak gini ini biasanya kalau deket kayak gini ini akan jauh lebih powerful area-area sini tuh kalau kita replay kita majuin nah ternyata ditembus nih garis trendline nya nah tapi besoknya ee hal-hal yang kayak gini tuh wajar banget ya closing nembus garis support karena nggak akan pernah sempurna gitu nggak akan pernah oh ketika di trendline dia harus ngepas di trendline terus mantul nggak akan pernah jarang maksudnya hal-hal yang kayak gini tuh udah sering banget di market kalau misalkan tiba-tiba wah di garis trendline dia langsung mantul mas semua juga tradingnya gampang gitu pasti ya yang kayak gini-gini tuh pasti ada palsu-palsu sedikitnya nah ketika dia masuk lagi nah ini kan naik lagi nah naik lagi nah mulai naik naik terus nah berarti disini menarik nih ada perkara ada garis trendline dan perpaduan fibonacci seperti itu kalau yang jauh gimana kayak tadi ya segitu itu berarti agak jauh lagi tapi kalau misalkan dia dapatnya bisa deket kayak gini ini biasanya lebih powerful aja sih itu contohnya ini oke oke gimana aman gak oke thank you itu ada lagi yang mau ditanyain menanya apa juga oke deh eh kalau lihat hari ini ya kesel yang kemarin nih nah contoh kayak Dewi ini disini kan resisten ya awalnya disini resisten 220 yang gak bisa di break tiba-tiba bisa di break nah maka resisten yang disini kan jadi support nah resisten yang disini jadi support nah ini menarik resisten yang disini jadi support resisten yang disini jadi support dan masih gak bisa ditembus kan masih mantel nah ini ngecenturkan buat uji ke 2買�를 ke 2買 karena ini dekatin si ne Raisi karena hari ini aja marketnya jelek banget, bukan.. ketika disini ribbon ya contoh tanggal 21 ribbon besoknya lumayan, kan sampai dia ngemuji lagi ketika tanggal 26 nya di sini ribbon ngemuji lagi nah kalau yang swing-swing ya tests tunggu di area bawah sih tapi kan kalau mainnya day trade atau cepet yang enggak harus di situ karena setiap ready gaya trading itu punya strategi yang beda-beda jadi kalau strategi swing disatuin sama strategi day trading atau scalping ya nggak nyambung punya strategi yang beda-beda kayak gitu makanya kalau swing itu ya kita lebih prefer nunggu sam-sam yang di support kalau ya day trading atau beli sore gitu ya kita ya prefer ke sam-sam yang emang hari itu ramai dan naik kayak gitu sih tuh Dewi nah rmke rmke nih simpelnya gini nah naik disini kan turun disini udah ngebuat base konsolidasinya nah kelihatan kan disini apa namanya disini nggak bisa belum bisa break-break ternyata kemarin diberikan volume yang juga cukup oke kalau kita lihat volume-nya volume-nya jauh lebih besar di sebelumnya menarik nah makanya kenapa jadi bener sore tapi ya masih gagal enggak gagal sempet turun tapi hari ini masih oke kan menaik setitik ya semoga Senen bisa ini sih Nah kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil ini bisa kelihatan nah ke sini di break ya di break nah berarti low-nya dimana nah disiara sini nih kita jaga ya udah low ini kita jadiin jaga sebagai support 950-955 nah ini support ini masih oke mungkin kalau naik ini retrace dulu ke bawah nah semoga kita harapin ini bisa mantul bisa break 985 ke atasnya kayak gitu itu sih oke kalau saja harusnya sih Aduh tadi ada yang ada yang masih punya barang ya cukup volatile sih emang kalau masih punya barang tapi kalau misalkan pasang open order sell sebelum market buka atau pas market kalian buka udah open order sell gitu enggak main hak haki harusnya udah kejual sih ya RB ya lihat aja RB sebelumnya naik kocokannya tuh lumayan Nah kalau kayak gini enggak kelihatan masuk akibat yang lebih kecil nah akan kelihatan disini low-low nya dimana mungkin low pertama satu nah contoh nih ini ada ada gap kan ya ada gap belum ditutup tuh 135 udah jadi support kuatnya 135 tapi kalau kalau dia disini sih jauh banget ya buruk tiga kali ARB 135 terus cari low yang disini udah nih ini low nih beberapa kali mantul kan turun mantul nah 152 158 ke 152 4% kalau Senin ARB terus buka mantul 152 sih masih oke yang menarikin masih bagus masih ada potensi harus oke itu aja nggak ada yang mau ditanyain lagi kayaknya ya semoga cukup jelas kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi nggak ada yang mau nanya juga semoga jelas nanti akan ada rekamannya tenang aja oke mungkin kelas malam ini kita udahin aja ya thank you buat temen-temen yang udah join sampai akhir nih yang udah nyepetin waktunya buat belajar semoga market lagi nggak enak kayak gini masih bisa cuan ya walau tipis-tipis ya nanti kalau udah sama-sama menarik lagi ya tenang aja jangan takut ketinggalan kok oke itu aja buat malam ini terima kasih banyak ya oke ya thank you semuanya ketemu lagi di kelas selanjutnya